Oke, kembali lagi di Youtube channel Keponi dan kali ini kita sedang berada di studio. Nah, teman-teman, saya sering dapat pertanyaan apakah kamera mirrorless itu lebih bagus dibandingkan dengan kamera di SLR untuk dipakai foto di studio. Tapi sebenarnya pertanyaannya harusnya diganti. Apakah kamera mirrorless bisa digunakan untuk foto studio? Kenapa? Karena ternyata tidak semua kamera mirrorless itu bisa digunakan untuk foto di studio. Bukan, bukan. Berarti hasil fotonya tidak ada, enggak. Secara mengejutkan, kamera mirrorless ini ketika kita paksain untuk pakai foto di studio seperti yang pernah saya lakukan, hasilnya sama bagusnya dengan kamera di SLR. Hanya saja, proses untuk mendapatkan foto yang bagus itu jauh, lebih susah. Kenapa? Karena alasannya begini. Ini berlaku untuk kamera mirrorless tipe tertentu saja yang tidak memiliki fitur untuk mematikan exposure simulation. Itu yang menjadi masalah. Ketika kalian punya kamera mirrorless atau ingin membeli kamera mirrorless untuk digunakan di foto studio, pastikan kamera mirrorless yang Anda beli atau Anda gunakan memiliki fitur untuk mematikan exposure simulation di menunya. Kenapa? Yang pertama, ketika kita sedang memodernya di studio, yang langkah yang pertama kita lakukan adalah meng-set kamera di posisi M atau manual. Mode manual ini adalah untuk matching dengan lampu studio yang kita gunakan. Jadi kita punya lampu studio ini, di-set power seberapa, lalu kita setting kameranya dengan mode manual. Yang artinya, normalnya ketika foto studio itu kalian akan menggunakan ISO sekecil-kecilnya, let's say ISO 100. Lalu dengan bukaan anggap tengah-tengah 5,6 ya, jadi nggak terlalu kecil juga, normal. Dengan speed di bawah shutter sync kamera itu, berarti saya biasanya memakainya di 125 atau 160. Oke, no problem dong, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah, karena kamera mirrorless itu dia menggunakan electronic viewfinder, artinya kalian nggak bisa ngintip seperti kamera di SLR, yang terjadi adalah layarnya, tidak ada gambarnya. Nah, LCD yang tidak ada gambarnya ini, bukan karena kameranya rusak atau karena lupa dibuka landscape-nya, melainkan karena kamera ini menggunakan simulasi exposure yang akan didapatkan dalam kondisi normal tanpa flash. Ketika kita menggunakan setting spesifik tadi, ISO kecil, bukaan sempit, setter speed-nya cepat. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah, kita harus menggunakan trigger atau flash yang support TTL, tapi kebanyakan di studio photo D, kita itu pasti lampunya manual, trigger-nya juga manual, kalau ini saya pakai PT-04, jadi ini kalau ketika saya pasang, dia sama saja tetap gelap. Jadi nggak ngaruh ya, layarnya tetap gelap. Tapi lucunya, kalau ini kita set auto-focus, nah, ketika kita lagi menekan tombol setengah shutter untuk mendapatkan fokus, dia exposure simulation-nya dia akan mati. Kelihatan nggak ada gambarnya? Sudah. Jadi ketika kita sedang melakukan fokusing, jadi menekan shutter setengah ini, kamera secara sesaat akan mematikan exposure simulation untuk melakukan deteksi autofocus. Dan itu adalah saat kalian hanya bisa melakukan composing. Jadi kita melakukan composing sambil melakukan fokusing, ketika dia sudah lock, kita tinggal jepret. Tapi ketika dijepret, sebenarnya hasilnya bagus. Nah, ketika sudah dijepret, dia hasilnya normal. Oke, jadi itulah mengapa kamera mirrorless yang tidak memiliki fitur untuk mematikan exposure simulation, tidak bisa digunakan untuk moderat di studio. Kalau pun bisa, tentu repot sekali. Karena setiap kita melihat preview, mau lihat, mau composing, atau focusing, ini layarnya gelap. Seperti itu. Jadi pastikan kalau kalian ingin beli kamera mirrorless untuk digunakan di studio foto, pastikan kamera yang anda beli itu dia support untuk mematikan exposure simulation. Hal yang sama juga terjadi di kamera Canon DSLR, seri Canon 3 digit misalnya, di mana dia ketika kita menggunakan live view, dia tidak bisa dimatikan si exposure simulation-nya. Jadi ketika kita menggunakan kamera DSLR itu, motret di studio dengan live view akan sama seperti menggunakan mirrorless ini. Layarnya akan melakukan live view-nya. Karena kamera secara otomatis akan melakukan simulasi berdasarkan parameter yang kita masukkan ke kamera. Oleh karena itu, ketika foto studio dengan seri Canon 3 digit, misalnya, itu kita harus menggunakan viewfinder yang diintip. Nah, tapi kalau untuk seri 2 digit atau merek lain, saya kurang hafal kalau merek lain, kebetulan kita di sini pakai Canon. Untuk merek lain atau seri yang 2 digit itu, kita bisa mematikan fitur exposure simulation-nya. Jadi kita bisa menggunakan kamera-kamera itu di studio tanpa masalah, dengan live view. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu video kita kali ini membahas mengenai mirrorless digunakan di studio foto. Bisa atau tidak? Mungkin bisa, tergantung dari tipenya. Yang penting ketika kalian misalnya ingin punya studio foto dan ingin beli mirrorless, cek dulu apakah si exposure simulation-nya ini bisa dimatikan atau tidak. Karena kalau tidak bisa, kalian terpaksa harus menggunakan flash sebagai flash atau trigger yang mendukung TTL. Karena ketika kita masukkan flash yang TTL, dia secara otomatis exposure simulation akan mati. Tapi pada kondisi studio normal, di mana rata-rata studio dan lampu studio itu menggunakan trigger PT-64 seperti ini yang masih manual, dia tidak akan mati exposure simulation-nya dan itu akan sangat merupakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share jika video ini bermanfaat.